Intro Kali ini gue mau bahas tentang The Big Bang Theory Awal dari semuanya Tidak ada kapan, tidak ada dimana Dan tidak ada apa-apa di alam semesta Big Bang adalah sebuah teori yang mengatakan Bahwa alam semesta lahir secara spontan Yang dikatakan pada saat itu Alam semesta juga masih terbatas Pada abad ke-20an Para saintis menganggap bahwa alam semesta kita Adalah ruangan yang tidak terbatas Dan tidak memiliki umur Sampai Einstein menciptakan Theory of Relativity Yang memberikan manusia pemahaman yang lebih lanjut Tentang gravitasi Dan Edwin Hubble menemukan sebuah penemuan Yang mengatakan bahwa galaksi Semakin saling berjauhan satu sama lainnya Yang akhirnya disertai dengan pada tahun 1964 Para saintis menemukan apa yang dinamakan dengan Cosmic Radiation Yang secara simpelnya Cosmic Radiation adalah radiasi yang ditemukan Di ruangan vakum alam semesta Yang berasal dari bintang, matahari, dan lain-lain Yang pada akhirnya dari ketiga hal tersebut Semakin memperkuat Big Bang Theory Namun pertanyaan sebenarnya adalah Gimana sih cara karya dari Big Bang? Gimana bisa ada sesuatu yang muncul dari kehampaan? Biar gue jelasin lebih lanjut Pada awalnya alam semesta berukuran sangat-sangat-sangat kecil Yang dengan cepat alam semesta melebar menjadi seukuran bola dari setak bola Dan kita bayangin aja pada saat itu Masih belum ada ruangan vakum yang kita lihat sekarang Di sekitar alam semesta yang masih sebesar bola Kita gambarkan aja hanya ada lembaran putih Karena sampai saat ini Tidak ada orang yang benar-benar tahu Ada apa sebelum Big Bang terjadi Kita kembali ke pembahasan yang tadi Pada saat itu Ruangan vakum mulai melebar dan mulai melebar Namun alam semesta tidak dapat terus melebar Karena tidak ada tempat untuk alam semesta untuk melebar Ibaratnya kalau lo masukin permen ke tempat permen Dan lo isi penuh permen itu Lama kelamaan tidak ada lagi tempat untuk buat lo naruh permen di dalam tempat permen itu Kecuali entah gimana caranya tempat permen itu melebar Maka permen yang bisa lo masukin bertambah banyak Pada saat itu alam semesta yang sangat kecil Hanya berisikan partikel-partikel yang hanya ada pada saat itu Alam semesta sangat kecil dan panas Terdapat partikel yang bernama gluons Yang pada akhirnya gluons melahirkan partikel baru Yang bernama partikel quarks Yang berujung pada akhirnya pada saat ini dinamakan the quark era Partikel-partikel quark juga saling menghancurkan satu sama lain Yang pada akhirnya melahirkan lagi partikel gluons dan quark lainnya Dan beberapa saat setelah itu Matter menang melawan anti-matter Yang menghasilkan pada dunia yang sekarang Yang ada di dunia ini dipenuhi dengan meter Dan sedikit anti-matter Entah gimana caranya Setiap terciptanya 1 miliar anti-matter Maka akan tercipta 1 miliar dan 1 meter Yang pada akhirnya menghasilkan kemenangan untuk meter Dan dari situ lahirlah banyak daya-daya yang baru Seperti gravitasi dan lain-lain Dan setelah semua itu terciptakan Kita akhirnya memasuki natural law era Dan pada titik ini alam semesta pun sudah melebar Dan memiliki diameter sepanjang 1 miliar kilometer Yang berujung pada pengurangannya temperatur dari alam semesta Karena semakin besar alam semestanya Berarti semakin kecil juga tumbuhkan partikelnya Namun lingkaran penciptaan dari partikel quarks Yang merubah partikel itu menjadi energi Tiba-tiba berhenti Dan dari situ pun quarks menciptakan partikel-partikel baru Yang bernama hadrons Yang contoh dari partikel hadrons adalah proton dan neutrons Sebenarnya juga pada saat itu banyak sekali gabungan-gabungan dari partikel quarks Yang menciptakan partikel-partikel yang kita tidak ketahui sampai sekarang Namun hanya ada beberapa partikel yang stabil Dan dapat bertahan hingga saat ini Dan gue mau kasih tau lo Dari awal hingga titik ini Hanya membutuhkan waktu selama 1 detik Alam semesta yang saat ini sudah melebar menjadi 100 miliar kilometer Akhirnya cukup dingin untuk membuat partikel neutron membusuk menjadi proton Dan akhirnya membuat atom pertama yang bernama hidrogen Yang pada akhirnya jika dipercepat Gas-gas hidrogen itu berkumpul di satu tempat Dan di bawah tekanan gravitasi Selama jutaan tahun Membuat bintang dan galaksi-galaksi mulai terbentuk Dan dari saat itu planet-planet, bintang-bintang, dan lain-lain pun lahir Tapi buat lo yang bertanya-tanya Terus awal dari alam semesta itu kayak gimana? Atau ada apa di awal alam semesta? Awal dari alam semesta itulah yang disebut dengan Big Bang Yang dimana di titik ini pengetahuan kita belum sampai ke sana Atau mungkin gak akan pernah sampai ke sana Yang juga meninggalkan banyak pertanyaan untuk kita Apa itu Big Bang dan lain-lain Namun yang kita ketahui saat ini adalah Big Bang adalah awal dari semuanya Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar